Saudara Gubernur Nusa Tenggara Timur atau NTT Victor Bungtilulais Kodak ikut hadir dalam peringatan hari ulang tahun ke-2 Badan Pangan Nasional atau BAPAS pada Sabtu 12 Agustus 2023. Dalam acara tersebut, Victor menyeroti banyak hal, termasuk provinsinya yang masuk dalam provinsi termiskin. Menurutnya, daerah yang ia pimpin memiliki sumber daya alam yang melimpah. Gubernur yang akan mengakhiri masa jabatannya pada 5 September mendatang menyebut pemimpin tol lantaran belum mengelola kekayaan alam secara maksimal. Namun sindiran keras itu diduga ditujukan untuk dirinya sendiri. Diketahui NTT masuk sebagai provinsi termiskin. Ketiga, dengan persentase penduduk miskin mencapai 20,23% per September 2022. Angka ini juga meningkat dibanding Maret 2022, yakni 20,05%. Selamat pagi. Karena saya itu sangat sedih. Ini negara-negara sangat kaya. Provinsi ini juga sangat kaya. Tapi dia masuk dalam provinsi termiskin ketiga di Indonesia. Jadi saya selalu bilang, bukan karena ini provinsi miskin, jangan disebut begitu. Provinsi ini kekayaannya belum dikerjakan. Karena itu dia belum kaya. Bukan, dia miskin. Nah, belum dikerjakan. Karena apa? Ya, karena memang pemimpinnya tolol. Nah, satu. Kedua, karena memang belum ada orang yang mengerjakan kekayaan di sini datang dari luar. Itu aja. Tapi kalau semua dikerjakan, hebat. Kita lihat Norwegia. Norwegia itu salah satu negara yang walaupun penghasil minyak terbesar di dunia, tapi devisinya tidak datang dari minyak. Tidak. Dia tidak mengendalkan minyaknya. Dia mengendalkan budidaya perikanan. Khususnya satu saja. Komoditinya cuma satu. Salmon. Tapi devisinya terbesar, kaya luar biasa. Cuma dari salmon. Budidaya kita, dari 10 komoditi terbaik dunia, kita mungkin 9 ada. Satu, rumput laut. Dua, kepiting. Tiga, kerapu. Empat, kakap. Tuna. Udang. Lobster. Banyak sekali. Tapi devisinya kita, sekarang menterinya saya lihat hebat nih. Menterinya mulai hebat nih. Sekarang kerja yang luar biasa. Jadi kalau ini dikerjakan terus, 20 tahun akan datang, Indonesia tidak bisa dilawan. Indonesia akan menghasilkan produk-produk pangan dan nutrisi yang hebat. Jadi Pak Arief, nanti Pak Arief mesti kampanye begini. Harusnya manusia itu makan, makin kaya. Dia makan karbohidratnya sedikit. Ciri khas manusia kaya itu lihat di tempat makan. Kalau nasinya ambil banyak, itu orang miskin itu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!